Syekh Mahmud Ngorob menyatakan dalam muka dimahnya bahwa tafsir ini ditundukkan di bawah pandangan duna Syekhul Akbar yang masyur diantara para ulama yaitu tentang luasnya rahmat Allah kemudian tentang adamu sumuliyatina azab tentang terbatasnya siksa di neraka atau ancaman Tuhan ya jadi mengacu dua prinsip itu kita akan dengan mudah melihat betapa penafsiran-penafsiran Syekhul Akbar yang tercantum dalam kitab rahmatung minar rahman ini memiliki visi cara pandang atau berada di bawah pandangan dunia yang menempatkan rahmah atau cinta cinta Tuhan itu di atas segala-galanya Bismillahirrahmanirrahim di dalam agama Islam tidak ada teks yang lebih penting, lebih primer dibanding Al-Quran itu sendiri karena itu misalnya kita dapati sepanjang sejarah tokoh-tokoh besar selalu berusaha untuk memberikan elaborasi, memberikan catatan syarah atau tafsir terhadap Al-Quran hampir semua kalangan apapun kecenderungan ilmunya ya ilmu fitih, ilmu hadis dan sebagainya termasuk juga para sufi sufi-sufi besar banyak kita zumbai dari mereka karya tulis berupa tafsir Al-Quran misalnya Ibnu Ajibah menulis Al-Bahrul Majid kemudian Al-Alusi menulis Ruhul Ma'ani juga Al-Imam Kusyairi yang masyur itu menulis Latawiful Isyarat karya beliau yang tipis ada juga yang lebih tebal yaitu Al-Tafsir Al-Kabir dan sebagainya tentu kita barangkali bertanya-tanya apakah Syekhul Akbar Ibn Al-Arabi sebagai sufi besar yang diakui banyak pihak tidak memiliki karya tafsir jika kita teliti karya-karya beliau tampak bahwa Syekh Akbar Ibn Al-Arabi memang memiliki karya tafsir misalnya di dalam kitab Futuhat Makiyah di bab 2 di Ma'rifat Timarot di Al-Huruf beliau mengatakan disitu wala akdiru ala bastil ibarah fi maqamati lam alif beliau mengatakan saya tidak mampu untuk menguraikan dengan kata-kata tentang maqamat level-level dari lam alif kama waradat fil quran illa laukana assami yasma'uhu minni jadi lam alif sebagaimana disebut di Al-Quran beliau tidak mampu menguraikannya kecuali kalau itu disampaikan langsung oleh beliau kepada pendengarnya dan seterusnya sampai satu titik beliau mengatakan fa man aroda ayya tashaffa minha siapa saja yang ingin mengenal lebih jauh secara cukup kata beliau fal yutoli' tafsirul quran alazi sammainahu aljam'u wa tafsil silahkan mengecek pada karya kami yang lain yaitu aljam'u wa tafsil wa sanu fi al-ghorab fi hadhin huruf insyaallah fi kitab bil mabati wal khoyad dan seterusnya beliau beliau menunjukkan bahwa kami akan menuntaskan pembahasan tentang huruf ini di dalam karya lain kami yaitu kitab bil mabati wal khoyad buku lain terakhir syahbar catatan pentingnya adalah bahwa disini beliau menyatakan punya karya tafsir berjudul aljam'u wa tafsil fi asro rima'anitansil di tempat lain juga beliau kutip di fituhat karya ini dan dari catatan para penulis setelah beliau disebutkan bahwa buku ini setebal 64 jilid tapi sayangnya hilang manuskripnya hilang tidak sampai kepada kita kemudian di tempat lain juga asyik akbar di dalam fituhat makiyah misalnya di bab 316 fi ma'rifati man zilil sifat al-qa'imah al-man kushah dan seterusnya beliau disitu mengatakan wa qad bayannahu fi kitab bi ijazil bayan fitar jama'anil quran kami telah menjelaskan isu tersebut yang dibahas sebelumnya di dalam kitab ijazil bayan fitar jama'anil quran ijazil bayan urayan yang ringkas tentang terjemah mengenai al-quran fi qawlihi ta'ala fi al-imron walam yusiru alama fa'alu dan seterusnya kitab ini memang kita temukan manuskripnya tetapi sayangnya tidak lengkap yang belakangan dicetak dan ditahkik itu hanya terdiri dari surat al-fatihah dan sebagian dari surat al-baqarah tidak sampai selesai sementara difutuhat dikutip oleh beliau ketika surat al-imron jadi sebagian darinya sudah hilang kemudian juga beliau menjelaskan pada baris setelahnya disitu beliau mengatakan kami telah menjelaskan bagian ini di dalam karya tafsir kami pada surat al-fatihah fi qawlihi ta'ala maliki yaumid din di dalam ayat maliki yaumid din nah tidak jelas apakah fit tafsirilana kitab tafsir kami ini adalah ijaz ul-bayang atau ke al-jamu wa tafsir karena yang pertama tadi hilang tetapi ketika saya mencek pada ijaz ul-bayang tidak ada diskusi yang panjang tentang apa yang beliau sampaikan tadi itu artinya fit tafsirilana dalam kitab tafsir kami ini bukan ijaz ul-bayang tapi yang lain lagi kalau kita andaikan bahwa penyebutan terakhir itu mengacu pada judul yang berbeda artinya ada tiga tafsir al-jamu wa tafsir fi asro rimani tanzil kemudian ada ijaz ul-bayang kemudian ada tafsir yang belum disebutkan judulnya di bab lain juga beliau mengutip karya beliau tetapi muncul dalam bentuk kata sifat sehingga kita tidak bisa memastikan apakah ini mewakili satu judul tertentu atau merujuk pada sebagai sifat dari kitab yang sudah beliau tulis beliau mengatakan misalnya kama syarab nahu fi tafsiril kabir lana sebagaimana telah kami syarabkan di dalam tafsir kabir tafsir yang besar milik kami kemungkinan juga tafsir kabir ini maksudnya adalah al-jamu wa tafsir yang 64 jilid tadi atau bisa jadi yang lain artinya jika ini kita anggap sebagai tafsir yang terpisah berarti ada empat ada al-jamu wa tafsir kemudian ada ijazul bayan ada tafsir yang disebut sebagai tafsir lana saja tafsir milik kami atau tafsir yang kabir nah kita tidak tahu ada berapa pastinya yang jelas yang terkonfirmasi dalam kutipan tadi itu sebagai judul beliau menyebut ada dua minimal ya ada al-jamu wa tafsir dan ada juga ijazul bayan nah dalam berbagai koleksi kitab yang sudah terbit ada memang tafsir fatiha dan sebagainya tetapi semua itu perlu membutuhkan kajian dan penelidikan lebih lanjut al-hasil memang tidak dapat kita ragukan Sheikh ul Akbar Ibn al-Arabi adalah seorang penulis besar yang misalnya oleh Angri Korban disebut sebagai tokoh muslim yang paling luas imajinasinya dan maka tampaknya tidak mustahil untuk kita katakan tafsir yang tebal sekali tadi itu 64 jilid sebagai karya Ibn al-Arabi memang betul-betul pernah ada dan faktanya beliau juga mengutip itu di dalam kitab Futuhat Matiyah betapapun sekali lagi manuskripnya hilang nah upaya untuk menggalakkan upaya untuk menemukan kembali berbagai serpihan pandangan-pandangan tafsir Sheikh ul Akbar yang tersebar tadi itu telah diupayakan oleh salah seorang penulis yang cukup produktif yaitu Sheikh Mahmud Mahmud al-Gurab yang meninggal pada tahun 2021 yang lalu Sheikh Mahmud al-Gurab adalah murid dari Sheikh Ahmad Harun beliau menulis banyak sekali kitab dan hampir semuanya dikhususkan ditulis untuk membela meluruskan dan apa namanya mensistematisasi pandangan-pandangan Sheikh ul Akbar Ibn al-Gurab diantaranya diantaranya adalah misalnya kitab yang berjudul Rahmatun Minar Rahman Fi Tafsiri Wa Isyara Til Quran ini adalah karya Sheikh Mahmud al-Gurab yang ditulis dalam waktu 25 tahun di dalamnya beliau mencoba menghimpun berbagai pandangan Ibn al-Arabi yang bisa ditempatkan sebagai tafsir terhadap Al-Quran lengkap dari Al-Fatiha hingga An-Nas tetapi tentu saja tidak semua ayat ada nafsirannya karena ini diambil dari berbagai karya-karya yang tersebar Fusul Hikam Futuhat Maqiyah dan lain-lain sebagainya kemudian juga di bagian akhirnya Sheikh Hamud al-Gurab memberikan referensi kira-kira pada ayat ini diambil dari Futuhat Jilid berapa Juz berapa Halaman berapa dan seterusnya juga dari karya-karya lainnya Al-Hasil ini adalah karya yang menurut saya sangat penting kita pelajari untuk membaca pandangan tafsir Ibn al-Arawi tentu saja tidak bisa kita mutlakkan bagaimanapun karena ini adalah disusun oleh Sheikh Hamud al-Gurab artinya sistematika sebagai tafsir Al-Quran sendiri bukan berasal dari Ibn al-Arawi selain itu juga Sheikh Hamud al-Gurab tidak menuliskan metodologi apa yang beliau acu di dalam penulisan kitab ini di dalam ukodimahnya yang sangat pendek itu beliau tidak menjelaskan apa alasannya beliau memilih kata-kata demikian itu sebagai tafsir terhadap ayat tertentu sebagai misal saya ingin mengambil contoh terkait dengan ayat ke-8 surat Al-Baqarah di antara sebagian orang itu ada orang-orang yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir padahal mereka tidak beriman atau belum beriman kemudian disini dikutip pernyataan dari Futuhat Maqiyah oleh Sheikh Hamud al-Gurab 5 mengapa manusia ini spesies manusia ini oleh Allah disebut sebagai manusia dengan kata An-Nas tadi ayatnya diantara An-Nas atau manusia kemudian disini diantara tafsir isyari kata beliau kata manusia itu adalah isim fa'il bentuk subjek dari kata Nisyan yang artinya lupa yang diberi definite article diperjelas melalui alif lam di dalam teks ini dikatakan bahwa kata Nas itu berasal dari kata Nisyan itu artinya lupa jadi manusia artinya adalah subjek yang lupa mengapa dia disebut lupa karena dia telah melupakan bahwa Al-Haq Sang Mahanyata atau Allah itu adalah pendengaran dia adalah mata dia dan seluruh daya-daya yang ada pada dirinya fihali kawnihi kullihi nuran yakni dalam posisi Allah sebagai zat yang maha cahaya falamma lamita zakar an-nasih hazihil hal wahuwa fi nafsihi alihal ghafilun anha oleh sebab seseorang yang lupa orang yang melupakan hakikat bahwa mata pendengaran dan segala daya dia itu adalah hakikatnya adalah al-haq maka dia sebagai orang yang lupa tadi disebut sebagai manusia jadi itu alasan mengapa manusia disebut nas yang berseluruh dari kataan misyan jadi pada saat manusia lupa itu maka Allah mengingatkan kita melalui Al-Quran yang membacanya adalah bentuk ibadah waliyatazak agar orang-orang yang punya lup punya hatian jernih itu bisa mengambil pelajaran dan ingat kembali bahwa pada hakikatnya seluruh daya yang ada pada dirinya itu adalah milik Tuhan atau pada hakikatnya bahwa seluruh daya yang beroperasi dalam dirinya itu adalah Tuhan Al-Haq sebetulnya makna itu tidak aneh jika kita merujukkan kembali kepada hadis kudzi hadis sahih disini Allah berfirman Allah menyatakan aku mendeklarasikan perang kepadanya Allah melanjutkan disitu bahwa tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang kuwajibkan kepadanya kemudian hamba tadi mendekatkan dirinya kembali kepada Allah melalui amal-amal sunnah amal-amal nafilah hingga Allah mencintainya nah disini disebutkan kemudian faizah ahbabtuhu ya firman Allah ketika aku telah mencintainya menyatai hamba tadi kuntu sam'ahu alladzi yasma'ubihi aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar wabasoruhu alladzi yubsirubihi aku menjadi mata yang dengannya dia melihat kemudian wa yadahu allati yubsirubihi dan menjadi apa tangan yang dengannya dia memukul wa rujillahu allati yamsirubihi menjadi kaki yang dengannya dia melangkah wa in sa'alani la'u'atiyannahu dan sungguh saat hamba itu meminta kepadaku pasti akan aku penuhi wala'ini sta'azani la'u'izannahu dan jika dia memohon pertolongan kepadaku pasti akan aku lindungi dan seterusnya ini hadis suhih rewat Imam Bukhari ya nomor nomor 502 dan ada banyak rewat serupa tapi poinnya adalah bahwa Allah sebagai alham yang bergerak dibalik diri hamba itu terkonfirmasi di dalam hadis-hadis suhih jadi sesungguhnya bukan sesuatu yang aneh dalam kosmologi islam agak membingungkan ya mengapa makna isyari ini dicantumkan di dalam ayat yang justru menyebut orang-orang munafik misalnya nah ini ayat kebetulan berbicara tentang kategori orang-orang munafik kalau kita cek pada futuhat sendiri misalnya kata-kata yang dikutip oleh Syekh Mahmud Murab ini muncul di bepuasa yaitu ketika Syekh Agban menjelaskan tentang orang yang tidur dengan istrinya dalam secara sengaja di saat puasa Ramadan ya nah disitu beliau mengutip tadi itu artinya sama sekali tidak ada konteks penempatan kutipan ini sebagai bagian yang relate dengan ayat waminan nasi mayyakulu amanah billah jadi dapat kita katakan bahwa itu adalah kecenderungan dari Syekh Mahmud Murab sendiri jadi bukan dari Syekhul Akbar menempatkan pembahasan tentang makna isyari dari kata nasi atau manusia di bawah ayat yang berbicara tentang orang-orang munafik kemudian juga pertanyaan juga buat kita semuanya tentu saja mengapa Syekh Mahmud Murab hanya mengutip satu bagian definisi ini padahal misalnya di dalam Futuhat Makiyah kita juga menemukan bagi Syekh Akbar memiliki definisi yang lain terhadap kata manusia di jilid 4 pada bab ke-288 fi ma'rifati manzilid zilawah al-ula minal hadratil musawiyah nah beberapa halaman setelah itu ketika menceritakan tentang insan kamil dimana al-haq yaitu Allah ingin melihat kesempurnaan dirinya dan tidak ada yang bisa mewakili semua sifat itu kecuali ada pada insan kamil namun Allah menemukan al-haq menemukan bahwa ada kelemahan mendasar pada insan kamil yaitu wujud tidak adanya wujud pada dirinya maka Allah melimpahkan wujud kepadanya dan seterusnya kemudian disini insan kamil manusia yang sempurna itu Syekh menyebut Syekh Akbar mengatakan bahwa wasamahu insanan disebut sebagai insan atau manusia li'annahu anisa ar-rujbatal kamaliyah sebab manusia itu memiliki kenyamanan keintiman merasakan kedamaian dengan rutbah tingkatan yang lebih sempurna diatasnya nah secara bahasa disini secara setelur bahasa dikatakan bahwa kata insan alif dan lun yang terakhir itu adalah za'idah seperti kata imron jadi asal dasarnya adalah kata uns kedamaian keintiman ketenangan jadi ini berbeda dengan definisi manusia yang tadi diambil dari kata nisian yang maka sifatnya adalah lupa sementara disini sifat manusia adalah merindukan nyaman dengan sesuatu yang lebih sempurna sesuatu yang melampaui dirinya nah alhasil terlepas dari itu tetap kita dapat katakan bahwa Syekh Mamud Gurud telah berjasa besar dalam menghimpun berbagai kutipan-kutipan berbagai pernyataan berbagai pandangan Syekhul Akbar terkait ayat Al-Quran yang disusun secara urut dari surat Al-Fatihah hingga An-Nas hal lain yang perlu kita ketahui bahwa karakteristik dari tafsir ini sesuai dengan judulnya Rahmatub binar Rahman Rahmat yang berasal dari zat yang maha rahman yang maha kasih Syekh Mamud Gurud menyatakan dalam muka timahnya bahwa tafsir ini ditundukkan di bawah pandangan dunia Syekhul Akbar yang masyur diantara para ulama yaitu tentang luasnya Rahmat Allah kemudian tentang Adamu Sumuliyatina Azab tentang terbatasnya siksa di neraka atau ancaman Tuhan jadi mengacu dua prinsip itu kita akan dengan mudah melihat betapa penafsiran Syekhul Akbar yang tercantum dalam kitab Rahmatum binar Rahman ini memiliki visi cara pandang atau berada di bawah pandangan dunia yang menempatkan rahmah atau cinta cinta Tuhan itu di atas segala-galanya misalnya dalam penafsiran basmalah yang paling awal saja Syekhul Akbar menyatakan bahwa di antara rahasia mengapa dalam semua surat Al-Quran itu ada kata basmalah ada di awal dalam 113 surat dan ada satu di tengah mengapa ada begitu banyak sekali basmalah dikutip selalu di awal dan dipilih kata Rahman dan Rahim itu kata beliau untuk menyatakan bahwa seolah-olah Allah ingin mendeklarasikan kepada kita bahwa ketika ada satu surat yang di dalamnya berbicara tentang ancaman neraka ancaman siksa dan sebagainya maka sebelum yang lain-lain itu Rahmat Allah mendahulunya jadi setiap surat Al-Quran yang di dalamnya Allah berbicara tentang niqmah tentang derita tentang ancaman dan sebagainya maka sesungguhnya Allah sudah mengawalinya lebih dahulu dengan prinsip cinta jadi Bismillahirrahmanirrahim yang ada pada seluruh surat Al-Quran yang mencari pada satu surat itu menunjukkan bahwa yang beroperasi sifat Tuhan yang beroperasi nanti dalam interaksi dengan kita terkait ayat-ayat yang dicantumkan dalam setiap surat itu adalah Rahmat cinta kasih kemudian juga bagaimana Allah memilih kata Rahmat dan Rahim di dalam basmalah itu sangat penting untuk kita perhatikan masih menurut Syekhul Akbar misalnya dengan menyebut Bismillah digunakan kata Allah sebagai isim jami nama Allah yang menghimpun segalanya sebagai nama diri kita tahu sebagai nama diri nama Allah itu memiliki semua sifatnya di dalam nama Allah itu terkandung semua sifatnya baik asma yang jamaliyah nama-nama yang maha indah ataupun asma jalaliyah atau asma ul-qah nama yang menunjukkan aspek tremendum atau aspek keperkasaan aspek kedikdayaan Tuhan maha jabbar ya maha kuasa muntakim maha mengancam dan sebagainya tetapi menarik diperhatikan bahwa disini Allah menggunakan kata ar-Rahman dan ar-Rahim sebagai sifat dari kata Allah artinya apa? secara zahir bismillahirrahmanirrahim itu tidak mengandung asma ul-qah tidak mengandung nama Allah yang bersifat tremendum sebaliknya justru dipilih dua kata yang mengandung sifat fasinan atau mempesonakan sifat yang maha cinta maha indah jadi satu-satunya peluang untuk mengambil atau satu-satunya peluang untuk melihat nama asma ul-qah di dalam kata basmalah itu hanya al-mabtun fi ismi Allah fi ismi Allah jadi hanya sifat yang potensial dan berada pada atau tersembunyi ada di dalam nama Allah jadi nama Allah bisa memiliki dua jamal dan jalal tetapi yang dipilih adalah Rahman dan Rahim sekali lagi ini juga menunjukkan kata beliau betapa luasnya betapa dahsyatnya Rahmat Tuhan kasih sayang Tuhan itu yang jauh melampaui nalar kita jauh melampaui dari apa yang dapat kita persepsikan jadi prinsip Rahmat itu yang akan melambari di hampir semua penafsiran yang tercatat di dalam kitab Rahmat Tuhan ini tentu saja hal-hal lain yang menjadi ciri di antara kaum sufi sangat kelihatan disini misalnya adalah penempatan manusia sebagai makhluk Allah yang paling memulia penempatan aspek manusia sebagai entitas ruhani jadi hal-hal yang terutama memprioritaskan posisi kita sebagai hamba Tuhan sebagai hamba secara ruhani apa adanya secara total hal-hal yang menempatkan dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan lika-liku dan membuat kita terlena dan sebagainya intinya hal apa saja yang mengantarkan kita untuk mendaki etapa dan tangga-tangga menuju Allah secara serius secara ikhlas dan secara mujahadah dengan perjuangan tanpa akhir itu semua adalah menjadi poros menjadi sifat menjadi ciri yang sangat dominan di dalam karya ini jadi barangkali hal yang jarang kita jumpai dalam tafsir ini adalah pembahasan yang sifatnya hukum formal pembahasan fikih seperti kita temukan dalam tafsir-tafsir lain itu akan jarang kita jumpai tentu saja saya sangat merekomendasikan kepada Anda semuanya para pendengar untuk mari kita mempelajari khazanah penting ini saat ini bisa menjadi alternatif karena hingga hari ini belum kita temukan manuskrip dari karya besar Syekhul Akbar yang berjudul Aljamu Wa Tafsil Fi Asrori Ma'aditanzil dan jangan lupa bahwa di samping karya penting ini kita juga masih memiliki karya orisinal karya asli dari Syekhul Akbar yang tampaknya kurang begitu dikenal yaitu Ijazul Bayan Fitar Jamahalil Quran yang baru hanya ada satu jilid dan pada akhirnya itulah itulah karya yang tersisa yang sampai saat ini dan kita berharap semoga nanti ke depan akan ditemukan manuskrip yang entah dimana jika masih ada manuskrip yang memang berasal dari tulisan tangan Syekhul Akbar atau mungkin salinannya saya juga perlu ingatkan disini bahwa dua jilid karya yang beredar yang dikenal sebagai tafsir Ibn Arabi itu bukan karya beliau tapi karya dari salah satu pengikut beliau yaitu Syekh Abdul Razak Al-Kashyani Sa'wilatul Quran atau yang selalu terbit dengan judul tafsir Ibn Arabi dalam dua jilid inilah karya Syekhul Akbar Ijazul Bayan atau tadi yang disusun oleh Syekh Mahmud Burab yaitu Rahmatum Menar Rahman demikian mungkin lain waktu kita perlu mempelajari mendedah bagian-bagian tertentu dari tafsir ini dalam video yang terpisah terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih